Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walauswab kembali lagi disini bersama saya Rai Green Tech Apa kabar sobat semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat Hari ini akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga sob Ya apakah itu ini adalah Kawasaki New ZX25R Model Year 2023 Nah pada video sebelumnya kita sudah membuatkan video untuk New ZX25R yang tipe standar sob Karena pada saat itu hanya tipe standar yang masuk ke Kawasaki Green Tech Tapi hari ini Alhamdulillah untuk tipe ABS nya Warna grey dan warna merah sudah hadir Kemudian untuk ZX25RR warna hijau juga sudah hadir di Kawasaki Green Tech Plaza Jadi akhirnya untuk konsumen-konsumen yang sudah inden Bisa kita penuhi satu persatu Tapi tetap masih belum bisa langsung semua kita penuhi sob Karena itu pertama masuk hanya sekitar 10 unit Untuk yang tipe ABS Jadi pada kesempatan video kali ini Sebelum unit-unit ini diantar atau dikirim ke para pemesan atau pemiliknya Ya kita lihat-lihat dulu lebih detail lagi Oke Yang pertama kita lihat dari warna merah Nah jadi warna merahnya disini Bukan warna merah terang seperti Ninja 250 ya sob ya Kita lihat disini untuk covernya ini kombinasi dengan warna hitam sob Jadi bukan full merah dari depan sampai belakang Kita lihat dari bagian cover bagian belakangnya Ini berwarna hitam Dikombinasikan dengan stiker atau dekal Tulisan 4 silinder gitu di bagian belakangnya sob Kemudian untuk bagian tanki Bagian tanki ini full berwarna merah Hanya ada logo Kawasaki aja Ya Oke kemudian untuk cover Bagian samping kiri kanan di bawah tanki Itu kombinasi sob Antara merah Untuk di bagian tengahnya ini covernya berwarna merah Sementara di bagian atas dan di bawah Itu warna covernya berwarna hitam Ya Dikombinasikan dengan logo Ninja Kemudian ada desain grafis lah Ini untuk desain grafisnya ini menggunakan stiker atau dekal Kemudian ada tulisan ZX25R Oke itu untuk cover bagian Bawah tanki Kiri dan kanan Kemudian kita lihat di bagian depannya Untuk headlampnya Full berwarna merah sob Berwarna merah Kemudian untuk headlamp Untuk front fendernya ini berwarna hitam full Hanya ada tulisan ABS Karena memang Warna merah ini adalah tipe ABS Gitu sob Oke Ini untuk varian warna merah Ninja ZX25R ABS Oke Saya akan tunjukkan tampilannya Kalau di Ini Tampilan tongkrongannya sob ya Ketika diduduki atau posisi ridingnya Dengan tinggi badan saya 171 cm Ya Seperti ini Tampilan ZX25R Warna merah Oke Ini kaki Kiri dan kanan menapak sempurna Gak ada jinjit sama sekali Bahkan masih longgar ya sob ya Oke ini posisi duduk Kemudian posisi ridingnya Kira-kira seperti ini sob Oke cukup Untuk harganya Nanti akan saya sampaikan Setelah kita melihat lebih detail Yang warna grey Nah Untuk ZX25R ABS Yang kedua Itu tersedia dalam pilihan warna grey Ya Ini warna grey Jadi pada Periode sebelumnya Juga sudah ada warna grey Ya Tapi ada perubahan-perubahan Desain grafis Desain grafis Kemudian Kombinasi-kombinasi covernya Juga ada perubahan Nah Kalau kita lihat disini Untuk cover bagian belakang Di bagian jok bagian belakang Ini covernya juga Full berwarna hitam Dikombinasikan dengan Striping Atau Dekal Bertuliskan 4 silinder Dengan ada Grafis warna hijau Oke Itu simple aja sob Kemudian kita lihat Untuk bagian tanky Nah bagian tanky Ini full berwarna grey Ya Jadi warna grey Bagian tanky Hanya ada logo Kawasaki Kemudian untuk cover Bagian kiri kanan Di bawah tanky itu Bagian tengahnya Itu covernya Berwarna grey Dikombinasikan dengan Grafis Berwarna hijau Kemudian ada logo ZX25R Kemudian cover Bagian atasnya Ini hitam Dan bagian bawahnya Juga hitam Ada logo ninja Dan grafis-grafis Berwarna hijau Dan silver Oke Itu untuk Tampilan kiri dan kanan Kemudian untuk Headlamp cover Ini full berwarna Grey Ada grafis Berwarna hijau Aja ya sob Ini stiker Atau dekal Kemudian untuk Front pendernya Itu berwarna hitam Simple aja Oke Saya juga akan Menunjukkan Posisi duduk Dan posisi Riding Dari ZX25R Supaya Sobat di rumah Bisa Membayangkan lah Gimana kira-kira Tongkrongan Dari masing-masing Warna Oke Saya maju sedikit Ya Seperti ini ya Dengan tinggi badan 171 Itu gak ada jinjit Sama sekali Bahkan masih longgar Jadi 163 pun 160 saya rasa Masih oke Sebisa naik ZX25R ini Oke Ini kira-kira Posisi riding Oke Masa lama-lama Karena untuk Spesifikasinya Kita udah Sering buatkan Videonya Sob Kali ini Kita melihat Lebih jelas aja Masing-masing warna Oke Jadi untuk Kawasaki ZX25R ABS Model R 2023 Tersedia Dalam dua pilihan warna Yaitu yang pertama tadi Warna merah Kemudian warna Grey Itu adalah pilihan warna Yang kedua Jadi untuk ZX25R ABS Dibanderol Dengan harga 129.200.000 Rupiah 129.200.000 Rupiah OTR Yau Dan untuk harga Di tiap-tiap kota Biasanya berbeda-beda Tergantung kebijakan Dealer masing-masing Tapi bukan hanya itu aja Sob Kalau Sobat Membeli Kawasaki ZX25R Di Kawasaki Green Tech Ada GIP Atau hadiah spesial Dari Green Tech Yang mungkin Pastinya Enggak didapatkan Di tempat lain Nanti akan saya sampaikan Setelah kita Melihat lebih detail Untuk Kawasaki ZX25R Warna hijau ZX25RR Nah Ini adalah varian Ya bisa dikatakan Baru ya Sob Karena sebelumnya Belum ada itu ZX25RR Jadi ZX25RR Model R 2023 Ini Sama aja Sob Mesin Dan lain-lainnya Dengan yang tipe ABS Pengeremannya juga ABS Hanya nanti yang membedakan Itu di bagian Suspensi Kemudian Ada Warnanya KRT Edition Kemudian nanti ada Aksesoris tank pad Yang mungkin Gak ada di sana Oke Jadi kita lihat Lebih detail lagi Untuk Kawasaki ZX25RR Ini Menggunakan Livree Kawasaki Racing Team Edition Model R 2023 Ya Sob Karena memang Warna khas Kawasaki Ini selalu ada Di Kawasaki ZX25RR Untuk kombinasi Warnanya Pastinya disini Kombinasi antara Warna hijau Dan hitam Di bagian cover Kiri dan kanan Di bawah tanki itu Ada cover Berwarna hitam Dikombinasikan Dengan Livree Oke Nah sekarang Selain warna Saya akan Menjelaskan Apa perbedaan Kawasaki ZX25RR Dengan ZX25RR Tipe ABS Nanti dari segi harganya Juga berbeda Sob Jadi untuk Fitur-fitur yang lainnya Sama Kemudian Perubahan-perubahan Yang ada pada ZX25RR Lampunya sudah LED Lampu sen Kemudian kenal port Modelnya yang terbaru Kemudian speedometer Full TFT Nanti kita lihat Di luar Seperti apa Karena Untuk yang ZX25R ini Akan langsung Kita kirimkan Ke rumah konsumen Jadi kita lihat Tampilan speedometernya Dan kita akan Melakukan check sound Juga nanti Nah yang berbeda Di antara ZX25RR Dan ZX25R ABS Itu dari Suspensinya Sob Ya Jadi suspensi depan Di sini Tetap menggunakan Suspensi dari Brand Showa Tapi kalau Untuk yang ZX25RR ini Sudah tersedia Untuk settingan Di sini Sob Di bagian Suspensi depan Bisa di setting Sesuai kebutuhan Dari pengendara Kemudian Untuk suspensi belakangnya Juga sama Sob Untuk suspensi belakang Di sini Yang ZX25RR Ini springnya Berwarna hijau Berbeda dengan ZX25R ABS Yang springnya Berwarna hitam Kemudian Di sini juga Tersedia juga Sob Untuk settingan Atau setelan Suspensinya Nah itu saja Tapi untuk Dari produknya Sendiri Dari brand Yang sama Dari brand Soa Jadi ZX25RR Ini Untuk suspensinya Sudah tersedia Untuk settingannya Oke Itu perbedaan Yang pertama Kemudian Yang kedua Untuk Kawasaki ZX25RR Ini sudah Tersedia Tank pad Maksudnya Sudah langsung Dapat Dari pabrikan Sementara Untuk ZX25R ABS Yang Warna merah Dan grey Ini belum Terdapat Tank pad Oke Itu Perbedaan Yang kedua Kemudian Perbedaan Yang ketiga Pastinya Liverinya Karena KRT Edition Untuk yang Kawasaki ZX25RR Ini Oke Itu perbedaan Yang ketiga Kemudian Perbedaan Yang keempat Pastinya Harga Jadi Kawasaki ZX25RR Ini Dibanderol Dengan harga Rp135.600.000 Rp135.600.000 Rp10.000 OTR Sekali lagi Untuk harga Di tiap-tiap kota Berbeda-beda Tergantung Kebijakan Dealer Masing-masing Oke Jadi Untuk harganya Sudah jelas Kawasaki ZX25R ABS Rp129.200.000 Kemudian Untuk ZX25RR Itu Dibanderol Dengan harga Rp135.600.000 Nah Seperti yang Saya sampaikan Tadi Ada hadiah Khusus Yang mungkin Hanya Anda dapatkan Jika melakukan Pembelian Di Kawasaki Green Tank Khusus Dan eksklusif Karena Kita menyediakan Jaket Tambahan Itu Jaket Sukazan Seperti yang Digambar Ini Ini Kita produksinya Limited edition Jadi Tidak banyak Oke Itu yang pertama Kemudian Yang kedua Ini juga Sepertinya Hal yang Sebele Tapi Penting Yang kedua Yang hanya Anda bisa Dapatkan Jika melakukan Pembelian Di Kawasaki Green Tank Yaitu Selimut Motor Nah Ini dia Selimut Motor Kawasaki Green Tank Ini juga Selimut Motor Yang Hanya Bisa Anda dapatkan Di Kawasaki Green Tank Karena Selimut Motor Ini Memang Didesain Khusus Untuk Motorsport Jadi Bahannya Elastis Kemudian Halus Yang Pasti Tidak Buat Motor Kesayangan Sobat Semua Lecet Nah Jadi Untuk Selimut Motor Ini Bukan Hanya Bisa Dipakai Untuk ZX 25R Sob Jadi Untuk Selimut Motorsport Jadi Dari 250cc Sampai Yang 1400cc Juga Kita Coba Untuk Selimut Motor Itu Bisa Jadi Selimut Motor Itu Bukan Hanya Untuk ZX 25R Tapi Bisa Dipakai Untuk Tipe Motorsport Lainnya Juga Oke Itu Yang Kedua Kemudian Hadiah Tambahan Yang Ketiga Yang Hanya Bisa Anda Dapatkan Di Kawasaki Green Tank Yaitu Jalu Pedok Nah Untuk Ini Juga Langsung Kita Kasih Free Untuk Setiap Pembelian Di Kawasaki Green Tank Dan Untuk Hadiah Tersebut Pastinya Selama Persediaan Masih Ada Sepalagi Seperti Jacket Misalnya Jacket Itu Memang Kita Produksinya Sangat Terbatas Jadi Untuk Pembeli Pertama Masih Mendapatkan Jacket Tapi Nanti Kalau Udah Habis Ya Gak Dapat Gitu Ya Jadi Makanya Untuk Sobat Dimanapun Berada Langsung Aja Yang Berminat Ingin Memiliki ZX 25R Langsung Aja Menghubungi Nomor Kontak Kita Yang Ada Di Layar Dan Di Description Supaya Dapat Semua Hadiah Itu Sob Oke Seperti Yang Lainnya Juga Saya Menunjukkan Posisi Duduk Dan Posisi Riding Di Kawasaki ZX 25R Ini Bismillahirrahmanirrahim Ya Oke Sama Dengan Dua Varian Sebelumnya Saya Juga Akan Menunjukkan Posisi Duduk Di Kawasaki ZX 25R Ini Tujuannya Supaya Sobat Bisa Membandingkan Lebih Jelas Lagilah Mana Kira Kira Lebih Keren Posisi Tongkrong Sebenarnya Kalau Masalah Warna Masalah Selera Oke Ini Posisi Duduk Si Riding Kira Kira Seperti Ya Oke Cukup Ya Itu Dia Lebih Jelasnya Sob Mungkin Perlu Kita Lihat Check Sound Ya Bang Ya Perlu Ya Oke Yaudah Kalau Gitu Sob Langsung Aja Unit ZX 25R Hijau Ini Kita Bawa Keluar Supaya Kita Bisa Mendengarkan Suaranya Sob Sebelum Diantar Ketempat Konsumen Ikuti Terus Video Oke Sob Jadi di Luar Sini Kita Akan Menunjukkan Seperti Apa Tampilan Speedometernya Oke Oke Bang Mungkin Mungkin Bisa Kita Shoot Di Bagian Speedometernya Untuk Menampilkannya Ya Bang Nah Jadi Untuk Tampilan Display Speedometernya Seperti Ini Untuk Warnanya Ini Bisa Tersedia Dalam Dua Pilihan Warna Hitam Dan Bisa Kita Ganti Menjadi Tampilannya Warna Putih Tinggal Pencet Disini Aja Jadi Ini Berguna Untuk Sobat Pengguna ZX 25R Nantinya Oke Ini Warna Putih Kita Kembalikan Aja Ke Warna Hitam Kemudian Berikutnya Langsung Aja Kita Check Sound Oke Ini dia Kawasaki ZX 25R Oke Jadi Langsung Aja Kita Coba Test Strike 다양 comprised S a a a a a selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati